Di antara tim kami kan, kami sudah bilang, kami pun masih ada pertentangan nih sebenarnya ya. Secara pirasat, kita bermain di logis dong. Siang-siang kok hilangnya? Masa diambil makhluk? Entah kalau malam atau maghrib, ya itu banyak juga terjadi. Tapi di siang hari loh. Ya, teman-teman, jadi makanya, kalau memang itu kita bisa skip masalah goibnya, ya, berarti kita harus lari ke logisnya dong, kayak begitu. Itu secara nyatanya. Jadi banyak, apa istilahnya, kemungkinan-kemungkinan kalau secara nyata. Apakah anak ini diculik? Itu yang pertama. Tapi kita lihat dulu. Apakah memang di tempat itu, memungkinkan ada orang baru datang dengan, biasanya kan kalau melakukan penculikan kan mobil. Kalau motor enggak lah, saya rasa. Apakah ada, coba tanya di lingkungan orang di situ. Apakah memang ada mobil yang tidak dikenal, yang bersiliwiran pada hari itu? Anak ini, kalau dibius mungkin, misalkan. Tapi kalau dia tidak dibius, akan berteria. Ya, satu kampung bangunlah, hebohlah. Yang kedua, apakah rumahnya itu dekat dari jalan raya, yang begitu mudah aksesnya? Kalau jauh, dari misalkan ya, jauh dari jalan raya. Kemungkinan penculikan juga terlalu kecil. Kalau itu menurut pribadi kami ya. Jadi kan ini kita berhitung-hitung aja, maksudnya, peluang, kira-kira peluang-peluangnya, di mana kita bisa mencari alasannya, begitu anak ini hilang. Itu, yang pertama, perhatikan. Kalau memang dia penculikan, ya, apakah memang ada orang tidak dikenal, berkeliaran di situ, yang oleh warga lain sudah tahu. Dan kejadiannya, ya, seberapa, apa, ngehnya orang tuanya pada saat anaknya hilang. Tiba-tiba dia enggak tahu. Apakah satu jam kemudian beradaan anak saya? Ya, bisa aja. Memang diculik kalau sudah satu jam. Mana mau tahu gitu. Nah, itu yang pertama. Peluang yang kedua, anak ini mungkin jatuh di belakang rumah. Di belakang ada semak-semak, ada parit, ada sungai, dia dibawa air. Jadi, kita bisa meminta bantuan ke timsar, atau seperti apa ya. Yang ketiga, bisa saja anak ini, ya, mungkin dibawa oleh orang terdekat, keluarga, ya, dibawa jalan-jalan tanpa sepengetahuan, keluarga inti. Kenapa? Kan orang yang dikenal. Dia tidak akan nangis, dia tidak akan mengambuk-mengambuk, karena dia kenal itu. Jadi, boleh dicek-cek lagi, yang mana keluarganya. Mungkin aja ada persoalan-persoalan apa, kita tidak tahu. Itu kan hanya spekulasi aja, ya, teman-teman. Jadi, kita tidak boleh menutup kemungkinan masalah supernaturalnya juga, dalam artian masalah goibnya, juga. ya, itu tadi. Kami pun juga, sebenarnya, sudah ratu pada saat kita mau coba mendunisasi, tapi kok sosoknya ada. Dan dia bercerita, even itu informasi yang disampaikan tidak terlalu, apa, similar banget. Dia mengatakan umurnya 10 tahun. Ya, diantara tim kami kan, kami sudah bilang, kami pun masih ada pertentangan, sebenarnya ya. Secara pirasat, kita bermain di Logis dong. Siang-siang kok hilangnya? Masa diambil mahluk? Entah kalau malam atau maghrib, ya itu banyak juga terjadi. Tapi di siang hari loh. Gitu. Jadi kita bingung juga, tapi apakah memang kawasan itu bebas akses untuk orang keluar masuk di kampung itu? Ada nggak mobil baru yang orang baru lihat? Ada yang sudah standby, kayak gitu, penculikan seperti apa ya? Kan banyak tuh begitu. Apakah memang rumahnya itu dekat dari jalan raya, jalan berasfal? Itu akses-akses yang mudah untuk dilakukan. Nah bagaimana kalau kenyataannya berbeda? Misalkan dia dipelosok. Apa iya penculikan? Nah itu. Kan masih banyak hal yang harus kita gali. Begitu. Jadi jangan terlalu mengesampingkan juga hal-hal goi. Begitu teman-teman, aku saya ya. Karena kami nggak tahu situasinya seperti apa. Kami juga baru kemarin dapat informasi tentang anak kita. Jadi kita buka-buka aja dulu satu video dari Kang Mulyadi Kang Mulyadi itu. Oh ibunya ada. Tapi dia nggak ada apa namanya, ketawa-ketawa sih yang kami nonton begitu. Mister, ada kecurigaan ke orang tuanya? Enggak. Ini masih dikitanya. Kenapa anaknya hilang tapi kok santuy dan masih bisa ketawa? Saya jujur, teman-teman di sini, kami tidak nonton itu video orang tuanya. Sampai pada akhirnya kita lihat tadi ada foto orang tuanya. dan kami sempat nonton di channelnya Kang Deddy Mulyadi. Siapa yang kau bilang itu? Nah, tapi saya nggak lihat dia senyum-senyum seperti yang misalkan mas tadi bilang. Cuma, biasa-biasa aja. Ya, banyak faktor sih. Kita tidak bisa juga menjaks hanya karena kita lihat video begitu baru kita bilang dia tidak ada sedih-sedihnya. Jangan juga kita jaks begitu. Karena hati orang kan bisa berbeda-beda. di saat banyak orang dia merasa terhibur kah? Entah setelah sepi, mungkin dia nangis itu guling-guling di kamarnya. Bisa jadi ya. Begitu. Nggak bisa kita membuat kesimpulan hanya karena video. Sebentar ya. Begitu. Tapi terima kasih masukan Anda. Tapi kami tidak mau terlalu jauh menelisik masalah itu. Even itu masalah goibnya pun kami tidak akan mau campur tangan bilang misalkan ada yang bilang tarik sukma orang tuanya. Atau tarik bukainya gimana banget gitu ya. Tidak usah karena kita harus fokus ke pencarian anaknya secara goib kalau memang itu ada hubungannya dengan goib. Tapi sepanjang juga belum ada jangan menutup peluang itu tadi saya bilang. Segala cara harus kita lakukan. Demi kan tujuannya untuk membantu. Kecuali ada orang yang memanfaatkan memang misalkan terlalu membuat melebih-lebihkan situasi itu kemudian membuat konten yang terlalu bahkan menyerang keluarganya itu bisa saja. jangan kasihan hanya demi konten kita mau merugikan orang yang sudah berduka maksudnya begini lagi bersedih maksud saya dia kan kehilangan anaknya kenapa harus kita jatuh lagi dia? Ada keterlibatan orang tua misalnya seperti yang lain bilang bisa saja orang tua yang sengaja jangan ke situ teman-teman dulu karena itu haknya kepolisian untuk yang menyampaikan kalau memang sudah ada materinya seperti apa. nah kalau kita hanya teman-teman youtuber atau apa apalagi orang-orang yang baru main youtube tiba-tiba muncul membuat statement-statement yang aneh-aneh tidak paham di dunia youtube mereka tidak paham bahwa ada beberapa hal-hal yang perlu di disclaimer begitu ya begitu terima kasih terima kasih